Anak pertama opah Hans dan Omarita ternyata sempat tinggal serumah dengan orang tua pada tahun 2018. Hal ini diungkap Andreas Sabtavinadi saat mendampingi Aris, anak opah Hans muncul ke publik. Andreas menjelaskan, Aris bersama anak-anaknya pernah tinggal bersama dalam satu atap sejak rumahnya dibeli pada 2018 silam. Namun beberapa tahun setelahnya, Aris memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut karena mendapatkan pekerjaan. Kendati begitu, Andreas pun mengungkap kondisi perekonomian anak-anak Hans dan Rita yang tengah tidak stabil. Anak pertama opah Hans dan Omarita ini bernama Aris Tokra Tomassoa bekerja sebagai sopir. Kata Andreas, pihak keluarga mendiang tetap memberikan atensi baik kepada orang tua dengan melibatkan orang lain. Lebih lanjut, Andreas menyebutkan sebelum Pak Sutri meninggal dunia, anaknya sudah meminta pengurus gereja dan pengurus RT. Namun setelah kejadian ini viral oknum tersebut justru menceritakan hal-hal yang tidak sesuai dengan faktanya. Bahkan kata pengacara Aris setelah orang tuanya meninggal kliennya dihalang-halangi untuk masuk ke rumah orang tuanya. Kendati begitu, ia menegaskan jika pihaknya kembali menemukan adanya unsur fitnah dan kebohongan, maka pihaknya akan segera menempuh jalur hukum. Didampingi oleh pengacaranya, Andreas Sabtavinadi, anak pertama opah Hans dan Omarita sangat menyayangkan oknum yang telah memfitnahnya. Pengacara Aris, Andreas membantah bahwa anak-anak Paustri Lansia ini menelantarkan orang tuanya. Selain itu, ia juga membantah bahwa anak-anak opah Hans tidak merespon dengan kabar meninggalnya orang tua. Tak hanya itu, Andreas juga membantah bahwa anak-anak opah Hans tidak menjenguk orang tuanya sejak tahun 2017.